Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri Terlihatan Madura TV, panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura atau P4M terus melakukan langkah strategis guna mewujudkan Provinsi Madura. Salah satunya dengan melakukan pertemuan dengan Akademisi Universitas Trunojoe Madura dan Eksekutif Kabupaten Bangkalan. Selain diadiri para fungsionaris P4M Semadura, hadir pula Rektor UTM Muhammad Syarif dan Wakil Bupati Bangkalan Mondi Rofi'i. Pertemuan ini dilakukan untuk menyatukan langkah dan semangat demi percepatan Madura menjadi provinsi. Selain membahas langkah prosedural yang harus dilakukan, pertemuan ini juga membicarakan kajian akademis sebagai bagian dari persyaratan untuk pengajuan judicial review kepada Mahkamah Agung mengenai pemekaran daerah yakni Provinsi Madura. Salah satu persyaratan adalah kajian akademis. Pertemuan ini membuat masyarakat Madura yang akan membentukkan memperdayakan kepada pemerintah perjalanan Tuhan membuatnya dan sudah kalau kita sudah selesai kita nanti melengkapi persyaratan-persyaratan yang akan kita lakukan. Lengkapi langkah-langkahnya apa? Kalau jenis review sudah diperlengkapi, nanti kita lengkapi kajian akademis khususnya berkaitan dengan masalah untuk menginginkan ke Hasan Madura. Masing-masing yang satu akan melangkah dengan ke DVR, ke Bendagri, yang satu nanti akan dilakukan bagaimana peluang ketika akan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Untuk kajian akademik sendiri yang di UTM itu seharusnya ke mana, Pak? Kajian sudah siap. Lagi tinggal legal standing-nya kita siapkan nanti baru kita masukkan ke Mahkamah Konstitusi. Muhammad Sarif dan Mondi Rofi'i berharap langkah menuju Provinsi Madura demi meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat Madura ini bisa didukung semua kalangan termasuk para tokoh, baik yang ada di Madura maupun di luar Pulau Madura. Dari Bangkalan, Tim Liputan Madura TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.